Pesan ini dipersembahkan oleh Permata Hijau Group dan DAI TV. Ahoi Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Sinambela, inilah Bingkai Sumatra. Berdasarkan data dari BMKG Wilayah 1 Medan, ada 13 kabupaten di Sumatra Utara yang memiliki daerah Rawan Longsor. Salah satunya adalah Kecamatan Sibulangit. Faktor utama penyebabnya adalah hutan yang menjadi penutup lahan kian terdegradasi pemirsa. Karenanya aksi restorasi harus terus digalakkan, seperti yang dilakukan oleh sejumlah komunitas pecinta alam berikut ini. Memutip data dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 1 Medan, ada 13 kabupaten di Sumatra Utara yang memiliki daerah Rawan Longsor. Salah satunya adalah Kebupaten Deliserdang, yang terdiri dari daerah Kecamatan Bangun Purba, Sibiru-Biru, Sibolangit, STM Hilir, dan STM Hulu. Di Kecamatan Sibolangit, bencana longsor pernah mengakibatkan jalan lintas Medan Keberastagi, mengalami kelumpuhan selama 4 jam pada November tahun 2018. Menurut Samuel Siahaan, Kepala Resot Taman Wisata Alam atau Cagar Alam Sibolangit, penyebab longsor di Kecamatan Sibolangit dikarenakan curah hujan yang tinggi dan topografi curang. Sementara, keberadaan hutan yang berfungsi sebagai penutup lahan telah terdegradasi. Terkait hal ini, pihaknya merangkul sejumlah kalangan untuk peduli pada kondisi hutan, terutama generasi muda seperti yang tergabung dalam gerakan rimba alam semesta atau GRAS, melakukan aksi restorasi. Mereka menanam bibit pohon di sekitar kawasan pinggiran TWA yang berbatasan dengan jalur lintas Jamin Ginting, guna mencegah terjadinya longsor. Kalau kita memilih daerah itu menjadi lokasi tanam, karena memang daerah itu curam, sangat sering terjadi longsor. Di samping tanahnya yang cukup labil, curah hujan yang tinggi mengakibatkan longsor, itulah dipilih jenis-jenis tanaman pohon yang mengikat tanah dengan akar yang kuat. Ada sekitar 100 bibit pohon yang mereka tanam. Bibit ini adalah hasil budidaya petugas Resot Taman Wisata Alam Sibolangit, yang terdiri dari pohon jambu, pohon kecing atau sejenis pohon ek, dan tumbuhan lainnya yang memiliki akar kuat yang mampu menahan curahan hujan sehingga mencegah terjadinya longsor. Penanaman bibit pohon dilakukan di lahan yang curam karena untuk menahan curah hujan yang tinggi. Karena lokasinya yang tergolong berbahaya, maka mereka harus menggunakan alat pengaman berupa rafeling agar ketika menanam mereka tidak terjatuh ke dasar jurang. Bibit yang telah ditanam akan terus dipantau oleh petugas dan anggota gras sampai pohon cukup kuat untuk hidup sendiri. Kalau untuk saat ini masih satu titik dan ini akan ada agenda. Nah, seperti program gras sendiri yaitu adopsi pohon. Jadi kami nggak hanya nanam di hari ini aja, tapi bulan depan kami terus pantau perkembangan pohon itu. Ketika ada pohon yang mati, kami bakalan tanam lagi. Dalam aksi ini, komunitas gras juga mengajak kelompok pecinta alam muda lainnya yang berasal dari sekolah dan universitas seperti Komunitas Genetika Fakultas Pertanian UISU Medan dan siswa pencinta alam SMA 2 Negeri Medan. Tujuannya adalah untuk memupuk rasa cinta dan kepedulian kalangan anak muda pada alam. Kegiatan ini bukan hanya untuk menyelamatkan ekosistem hutan, namun juga bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian anak muda sebagai pewaris dan pelestari bumi di masa depan. Untuk menyukseskan program konservasi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara terus mengedukasi dan mengajak kaum milenial agar berpartisipasi melindungi alam pemirsa. Seperti dalam kegiatan Hari Konservasi Alam Nasional 2019 yang baru-baru ini digelar di Taman Wisata Alam Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang. Berikut liputan selengkapnya. Sejak tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia melakukan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH pada 34 provinsi di Indonesia. Indeks ini mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator penilaian kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Hasilnya Sumatera Utara mendapatkan peringkat ke-17 dengan nilai IKLH mencapai 69,77 persen di tahun 2017. Nilai ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya 66,47 persen. Terkait hal ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara terus berupaya mengedukasi kaum milenial untuk berpartisipasi melindungi alam. Seperti dalam kegiatan Hari Konservasi Alam Nasional 2019 yang baru-baru ini digelar di Taman Wisata Alam Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Acara ini diikuti oleh para pelajar dari SMP Negeri 2 Sunggal dan SMP Negeri 2 Sibolangit. Mustafa Lubis, Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Sumatera Utara mengatakan kegiatan ini untuk membuka wawasan dan kesadaran generasi milenial yang akan menjadi pelestari lingkungan di masa depan. Taman Wisata Alam Sibolangit ini dijadikan sebagai bentuk pengelolaan terbaik atau role model di istilah kami di dalam pengelolaan Taman Wisata Alam. Nah, yang menjadi bentuk pengelolaan yang berbeda dengan yang lain bahwasannya Taman Wisata Alam Sibolangit ini mengusung program ekoling atau kita sebutkan edukasi, konservasi, dan lingkungan. Jadi, Taman Wisata Alam Sibolangit ini sangat syarat dengan nuansa pendidikan, khususnya pendidikan di bidang konservasi dan lingkungan hidup. BKSDA juga membuat program edukasi konservasi dan lingkungan atau ekoling dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal tentang lingkungan hidup ke SMP Negeri 2 Sibolangit. Pelajaran yang mereka berikan antara lain pelatihan pemandu wisata, pengenalan jenis flora fauna di hutan, serta mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Dalam kegiatan ini, para pelajar juga melakukan aksi kutip sampah yang banyak mengotori Taman Wisata Alam Sibolangit. Aksi ini membawa pesan agar kita yang berwisata alam bisa lebih bertanggung jawab dengan tidak membawa dan membuang sampah yang mengotori lingkungan. Ini adalah langkah kecil yang dapat kita lakukan dalam upaya pelestarian lingkungan. Karena tujuan kami adalah untuk mencetak para generasi yang peduli terhadap keutuhan kawasan konservasi, dalam hal ini adalah hutan konservasi dan lingkungan. Yang saya rasakan sih senang gitu dapat berinteraksi dengan alam, dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lain juga yang datang dari sekolah lain gitu. Senang aja. Kesadaran gitu bahwa betapa pentingnya alam yang udah disediakan gitu. Jadi harus dilestarikan sebaik mungkin gitu. Kaum milenial adalah generasi pelestari bumi di masa depan. Karenanya penting untuk membuka wawasan dan menanamkan kecintaan mereka pada lingkungan sejak dini. Dengan demikian diharapkan, akan tumbuh agen-agen perubahan yang dapat berkontribusi secara langsung dalam melindungi alam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.